Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bike BC40+. Untuk harganya sekitar Rp. 800 jutaan, pastinya belum keluar, dan akan keluar di Gias 2024. Untuk unitnya ada di bike alam sutra, untuk kotak parketingnya akan saya cantumkan di kolom description. Bentuknya secara keseluruhan mengingatkan Jeep. Wrangler. Namanya mengingatkan Toyota Land Cruiser keturunan offroad ya, yang dikenal sebagai hardtop. Oke, kita mulai dari tampilan depan secara keseluruhan seperti ini. Emblemnya bike. Grillnya menggunakan model huruf U yang krom, yang bagian dalam piano black. Untuk bempernya, plastik bahannya. Grill radiatornya. Piano black. Di bagian bawah. Silver. Ini bahannya besi, pengait winch atau towing. Ada list chrome. Untuk detail perlampuannya. Ini DRL. Foclamp LED. Di bagian atas terdapat lampu senja. Lampu senja di dalam sini, sudah LED. Lampu utamanya, proyektor LED by beam. Terdapat sejenis karet. Untuk cup mesinnya, engselnya di luar. Wipernya menggunakan model frameless. Washernya dari sebelah sini. Kacanya, tidak terdapat. List karet yang terlalu keluar. Jadi kelihatan lebih bersih. Tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Hampir mengingatkan Land Rover Defender ataupun Jeep Wrangler. Fendernya polos. Terdapat add-on over fender. Footstep. Di list metal ini terdapat embossed BJ40. Dan add-on over fender ini sampai ke bagian belakang. Untuk bannya menggunakan Cylon Teramax SV23. Dengan ukuran 245-70 ring 17. Pelaknya 17 inci. Two-tone. Polis metal dan grey. Emblemnya baik. Rem depannya cakram. Rem belakangnya juga cakram. Spionnya. Menggunakan model yang seperti ini. Chrome. Di bawahnya. Hitam gloss. Lampu sein LED. Bagian sini piano black. Ringnya. Tidak terdapat blind spot monitoring. Pilar ABC-nya tentunya tidak di blackout. Tidak ada akses smart key dari sini. Menggunakan Lubang kunci. Door handle-nya model cungkil. Jadi kuncinya seperti ini. Kalau tombol unlock yang kita tahan. Dia tidak dilengkapi dengan membuka kaca jendela dari remote control. Untuk engselnya diletakkan di luar ya Seperti ini Di bagian belakangnya Hitam doff Jadi mengingatkan Jeep Wrangler Tidak terdapat sunroof Tampilan belakang Secara keseluruhan seperti ini Terdapat high mount stop lamp Kaca belakangnya terdapat Rear wiper dan rear defogger Terdapat emblem BJ40P P ini maksudnya plus Ada emblemnya bike Stepnya terdapat Chrome Untuk ban serapnya Menggunakan model Conde Dengan ukuran yang sama 245 70 ring 17 Pelaknya tetap sama dengan Dengan aslinya Jadi tidak menggunakan space saver Untuk detail lampu belakang Lampu malamnya LED Lampu remnya yang di dalam Yang ada reflektor Lampu senenya disini Lampu mundurnya Yang bagian atas ya Bergantian dengan sen Di bawah terdapat Fock lamp belakang Masih boh lamp Terdapat 4 titik sensor Nomor parkir Untuk pengait winch Yang merah ini Ada list chrome Bagian tengah Silver Lampu plat nomornya LED Untuk Kamera mundurnya Terdapat gardan Karena ini Penggerak 4 roda Kasnya SUV Offroader Apalagi ini Leather frame Untuk suspensi belakangnya Menggunakan Five link Sekarang Kita ke bagian Mesin Selamat menikmati Untuk mesin yang digunakan Berkapasitas 2000 cc 4 silinder Turbo Dengan tenaga 221 hp Dan torsi 380 Nm Mesinnya Longitudinal Karena ini Penggerak 4 roda Mesinnya Sudah di cover Ada embossnya Back Ini untuk Oli Untuk pengecekan Level oli Filter oli Air intake Nya Dari depan Saringan udara Untuk Air wiper Power steering Saringnya Hidrolik Masih ada Minyak power steering Penempatan Sikring Aki Echu Modul ABS Untuk Air radiator Minyak rem Turbonya Dari sebelah sini Mau dikoreksi Kalau salah Untuk ruang mesinnya Sudah dicat Dan sudah ada Peredamnya Begitu juga Dengan cup mesinnya Sudah dicat Dan sudah ada Peredamnya Sekarang kita ke bagian Door trim Untuk lewat door trimnya Seperti ini Di atas Bahannya Lapis kulit Lengkap dengan Real stitching Lapis kulit Dengan real stitching Motifnya diamond Ada list silver Door handle nya silver Ada ambient light nya juga Di sini Bahan hard plastic Di sini List nya Piano black Ini untuk Power window nya Hanya auto down ya Ada list chrome Termasuk Window lock Kalau Nyala Ada lampunya Kalau dimatikan Lampunya mati Dan power door lock Ada list chrome nya juga Armrest nya Dilapis kulit Lengkap dengan Real stitching Warna putih Ada reflektor Hard plastic Door pocket nya terdapat Yang model net Sama yang biasa Tidak ada cup holder Dua pedal Matic Ada footrest Untuk speaker Untuk jok nya Bentuk nya seperti ini Dilapis kulit Dan porforated Stitching nya putih Headrest nya adjustable Untuk pengaturan jok nya Empat arah elektrik Untuk seatbelt nya Menggunakan Head adjustable Untuk airbag nya Hanya ada dua Penumpang dan driver Layout desain dashboard nya Seperti ini Sekarang kita ke bagian Setir Untuk setir nya Menggunakan model Tiga palang Dilapis kulit Ada list silver nya juga Hampir mengingatkan Mercedes Benz Di bawah terdapat Tulisan BJ40 Emblem bag Klakson nya seperti ini Di sebelah kiri Terdapat tombol pengatur M.I.D Cruise control Pengatur audio Bluetooth telephony Ada tombol navigation nya Ini Untuk audio juga Sisanya dummy Di sebelah kiri Terdapat Tuas lampu Saklar Foclam nya Depan dan belakang Lampu Sane nya Sudah one touch Triple turn signal Sangat Hyundai Sekali Suaranya Untuk Viper belakang nya Belum intermittent Viper depan nya Intermittent interval Pengaturan setir nya Tilt Hanya tilt Sekarang kita ke bagian Speedometer Ada Ring silver Untuk speedometer nya Menggunakan Full TFT digital Tetap ada Mika nya Kalau dimatikan Seperti ini Kalau dinyalakan Seperti ini Sudah Individual door warning Speedometer nya Menampilkan Indikator posisi gigi RPM Suhu mesin Outset temperatur Media yang sedang diputar Ini radio Odometer Speedometer Alis kecepatan Sisa ban bakar Ada jam nya juga Dan tanggal Ini format nya 24 jam Mungkin ini tekanan turbo Mau dikoreksi Kalau salah Untuk MID nya ada Real time konsumsi Ban bakar Ini liter per hour Rata-ratanya Rata-ratanya Liter per 100 km Range sisa Ban bakar Waktu berkendara Voltase aki Suhu transmisi Suhu transmisi Mau dikoreksi Kalau salah Info trip Kembali ke info Oli Kemudian Untuk MID tambahannya Terdapat TPMS Info nya lengkap Sampai dengan suhunya Untuk environment ini Lebih ke arah Kemiringan kendaraan Dan kompas Ada info Ketinggiannya juga Dari permukaan laut Indikator Kemiringan setir Kalau setir di belokan Dia berubah Jadi Menginfokan Kalau bannya sudah lurus Atau belum Untuk sistem setting Ada peringatan Batas kecepatan Maksimal 200 km per jam Warning volume nya Juga bisa diatur Ada 3 level Ada service info Untuk mengingat service Oil info Lebih ke arah Info konsumsi bahan bakar Ada kalibrasi kompas Bisa offroad mode Seperti ini tampilannya Kalau lagi offroad mode Kita kembalikan ke city mode Kita kembalikan ke city mode Ada tips Hemat bahan bakar Sekarang kita ke bagian kanan Di sini terdapat dummy tombol Pengatur kecerahan Pengatur kecerahan Instrumen cluster Pengatur ketinggian sorotan lampu Electric mirror Bukan electric retract ya Vehicle stability control Heal design control Backlight nya putih Putih ya Kalau di kamera Jadi Ada sedikit ice blue Tadi Ini sebenarnya putih ya Backlight nya Untuk isi AC nya Bentuknya bulat Ada ring chrome nya juga Untuk membuka tutupnya Putar bagian ring chrome Yang tengah Juga sama Begitu juga dengan sisi penumpang Modelnya ring chrome Bulat Untuk dashboard Hard plastik Dengan fake stitching Hard plastik Fake stitching Sampai dengan penumpang Di bagian yang driver Lapis kulit Lengkap dengan real stitching Terdapat Sensor offset temperatur Dan Kisi AC untuk front Defogger Untuk pegangan tangan Ciri khasnya mobil Yang focus off road Ini dibaliknya ada Real stitching nya Terdapat tulisan BJ140 Untuk head unit nya Screen safer nya seperti ini Jam Menu utamanya Ada media Ada bluetooth USB aux Kemudian musik Ada gambar Video Ada radio Bluetooth Pengaturan My car Ada AC juga Disini menampilkan Suhu AC Open close air Alias pengaturan AC nya Untuk AC nya Sudah menggunakan dual zone Pengaturan kecepatan kipasnya Ada 8 level Suhunya Suhunya Paling rendah 18 derajat Paling tinggi 32 derajat Ada tombol off Kompresor AC Auto climate control Auto climate control Dan Menaktifkan atau menonaktifkan Dual zone nya Ada gambar Semburan udara nya Pengatur arah semburan tentunya lengkap Open close air Front defogger dan rear defogger Untuk my car ini Lebih ke arah pengaturan kendaraan Bisa diatur Follow me home nya Kunci pintu Bisa mengaktifkan atau menonaktifkan TPMS Untuk driver resistance nya Untuk service Untuk pengaturannya Ada bluetooth Display bisa diatur brightness nya Temanya juga bisa diatur-atur Tema 1 Tema 2 Screen saver nya Drive and watch video Pengaturan suara Ada volume Volume down with speed Ada equalizer Father balance Ada Bip-bip nya Tanggal dan waktu Bisa diatur Bisa diatur mode 12 atau 24 jam Bahasanya ada inggris atau mandarin Pengaturan sistem Ini load factory Untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik Di sini tombol start stop nya Ini untuk transfer case nya 2H ya Berarti bias roda belakang 4WD nya Di sini ada tombol pengatur AC yang pakai tombol fisik Ada ambient light nya Backlight nya putih Hazard nya di sini Seperti cherry atau hyundai Kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka Lengkap dengan ambient light Ada cup holder Lengkap dengan ambient light Ada list chrome Lengkap dengan emboss BJ40 Ada cigarette lighter Padahal mobil-mobil sekarang Sudah jarang yang menggunakan cigarette lighter Ada sejenis tombol iDrive Ada menu Untuk Power Mengaktifkan atau menonaktifkan head unit nya Alias audio system Back Sudah electric parking brake Lengkap dengan auto hold Untuk transmisinya menggunakan 8 speed automatic Dari ZF Shifter nya sudah electric Kemudian Di konsol tengah ini Sudah dilapis Kulit Lengkap dengan stitching putih Ketika dibuka Seperti ini Konsol nya Ada USB slot Ada ekstra penyimpanan lagi di dalam Yang ini dilapis blue drew Yang bawah dilapis karet Di bagian bawah Terdapat Tempat penyimpanan terbuka berupa net Begitu juga dengan yang di sebelah kiri tidak ada Ternyata Laci penumpang depan Laci penumpang depan Sudah soft opening Ternyata disini tidak ada cup holder Untuk jok penumpang Untuk jok penumpang bentuknya seperti ini Lapis kulit Ada motif porforated Headrest nya Headrest nya adjustable Ada porforated nya Pengaturannya 6 arah manual Recline Ketinggian Dan Slide Layout door trim penumpang depan seperti ini Seat belt sisi penumpang depan Head adjustable Sekarang kita ke bagian atas Untuk pilarnya Yang AB Hitam Sedangkan yang C Grey Karena yang C adalah hard top Yang bisa dilepas Hand grip di pilar A driver Menggunakan model fix Begitu juga dengan yang sisi penumpang Twitter nya ada di pilar A Ini untuk Hand grip juga Mohon di koreksi Kalau salah tau ada tambahan Untuk Sun visor Sisi driver Ada vanity mirror Tanpa lampu Begitu juga dengan yang sisi penumpang Vanity mirror Tanpa lampu Ada peringatan Airbag dan child seat Antenanya Kemungkinan Mohon di koreksi Kalau salah Yang menggunakan model Print glass Spion tengahnya Day night view biasa Plafonnya Grey Ini bisa dibuka ya Untuk lampu Belakangnya Bohlam Sekarang kita menuju ke baris kedua Untuk lay outdoor trim baris kedua Hard plastik Dengan vex stitching Disini bahannya Lapis kulit Dengan real stitching Ambrace nya lapis kulit Dengan real stitching Power window nya Auto nya hanya down Ada list piano black Ada reflektor Silver Door handle nya silver Tidak terlihat Ambient light Untuk door pocket nya Model nya net Di belakang jog driver Terdapat Seat pocket Model net Begitu juga dengan Sisi penumpang Kisi AC baris kedua Ada Ring silver Terdapat Tempat penyimpanan terbuka Ada dummy Lantai nya Lantai nya Ada tonjolannya Tidak terlalu tinggi Untuk ukuran mobil 4 wheel drive Bahannya yang durable Layout door trim Penumpang Baris kedua Yang sebelah kiri Seperti ini Hand grip nya Yang di baris kedua Yang di baris kedua Telfon nya grey Ini untuk Roll bar ya Karena ini memang mobil untuk offroad Untuk jog baris kedua Sudah dilengkapi dengan isofix Bahannya kulit dan polvorated Seat belt Seat belt tiga-tiganya Tiga titik Headrest tiga-tiganya Adjustable Dilengkapi dengan Armrest Lengkapi dengan cup holder Pelipatannya 40-60 Bisa diatur Kerbahannya Dan Kalau dilipat Hasilnya seperti ini Tidak menghasilkan Lantai yang rata Sekarang kita ke Bagian Bagasinya Ada dua ya Yang pertama yang bawah Di dalamnya Tidak Di cover Hanya sedikit saja Untuk yang Elektrical nya ya Ada kabelnya Yang atas Modelnya liftgate Yang side hinge Yang bawah ya Yang bagian Konde Untuk bagasinya Terdapat Toolkit Segitiga pengaman Ada pengait Secara keseluruhan Seperti ini ya Yang ini untuk Motor listrik Wiper belakang Ini untuk Kelistrikan Defogger Untuk membuka Tangki bahan bakar Di sebelah sini Minimal Menggunakan Round 92 Artinya minimal Harus pertama Baik Demikian Ulasan saya Mengenai Bike BJ40 Plus Terima kasih Sudah menonton